Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah adek-adek, pada pertemuan kali ini kita akan mau mulai lagi pelajaran pantematika peminatannya dari lingkaran dan polinomial, kenapa? karena kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut ujian semester nah, untuk materi lingkaran, materi pertama yang harus adek-adek ingat kembali yaitu persamaan lingkaran, dimana persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R, nah persamaannya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat sedangkan yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A,B dan jari-jarinya R maka persamaannya itu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat yang ketiga itu bentuk umum persamaan lingkaran yang mana X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dari persamaan ini kita dapat menentukan nilai pusatnya yaitu dengan rumus min setengah A, min setengah B dan jari-jarinya itu min setengah A dikuadratkan ditambah min setengah B dikuadratkan dikurang C atau kalau misalnya adik-adik sudah dapat pusatnya bisa juga langsung kita kuadratkan yang X nya ditambah kuadratkan yang Y dan dikurang yang C nah untuk persiapan kita masuk aja ke beberapa buah contoh soal contoh soal yang pertama persamaan lingkaran berpusat di titik A, min 3, min 4 dan melalui titik 1, 2 berbentuk nah disini adik-adik yang jadi kata kuncinya apa pusatnya min 3, min 4 itu berarti lingkaran kita berpusat A, B nah tadi persamaan lingkaran itu kita butuhkan titik pusat dan jari-jari sedangkan pada soal yang pertama yang diketahui hanya titik pusat jari-jarinya belum ada nah gimana cara mencari jari-jari yuk kita jawab sama-sama ya nah tadi kita punya pusat lingkaran kita min 3, min 4 nah disini berarti min 3 A dan ini B kita punya tadi persamaan lingkaran untuk pusat A, B yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat yuk kita masukin X dikurang A arti kita min 3 berarti X tambah 3 kuadrat tambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat nah berhubung disini kita mau cari nilai R disini ada kalimat melalui ingat ya kalau ada kalimat melalui memotong, menyinggung ada sebuah titik pastilah titik itu akan kita masukkan ke persamaan lingkaran tadi titiknya melalui 1,2 berarti ini nilai X dan ini nilai Y sehingga kita substitusi X ditambah 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat persamaan yang ini ya sehingga 1 ditambah 3 kuadrat ditambah 2 ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat 16 ditambah 36 sama dengan R kuadrat sehingga R kuadrat kita 16 ditambah 52 sama dengan R kuadrat kembalikan lagi ke persamaan lingkaran X ditambah 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 52 nah persamaan ini adek selesaikan bagaimana jadinya ini? setelah kita kuadratkan diperoleh persamaan seperti berikut sehingga kalau kita susun jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 8Y ditambah 25 dikurang 52 sama dengan 0 nah ini kan udah mudah 4 nih jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 8Y dikurang 27 sama dengan 0 nah yuk kita cek yang manakah jawabannya? ternyata yang persis itu 6X ditambah 8Y dikurang 27 sehingga jawabannya yang A untuk soal yang kedua disini katanya ada sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di 4,2 dan menyinggung garis 3X kurang 4Y tambah 6 sama dengan 0 apa bedanya dengan soal yang pertama? kalau soal yang pertama tadi dikatakan pusatnya ada tetapi dia melalui sebuah titik kalau sekarang itu dia menyinggung sebuah garis sehingga bagaimana caranya? sama langkahnya kita harus terlebih dahulu membuat persamaan lingkarannya lingkaran dengan pusat A,B ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat karena disini ada sebuah garis maka untuk mencari nilai jari-jari kita menggunakan rumus jarak yang pakai mutlak dimana rumusnya ikutin bentuk garisnya 3 X dikurang 4 Y tambah 6 X ini nilai siapa? nilai pusat tadi yang kita masukin berarti X nya 4 Y nya 2 3 dikali 4 dikurang 4 dikali 2 ditambah 6 per akal dari kuadrat A di koefisien depan X ditambah kuadrat B koefisien depan Y berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sehingga nilai R yang kita peroleh 3 x 4 itu 12 dikurang 8 ditambah 6 per akar 25 ini R sama dengan 10 per 5 sehingga R kita sama dengan 2 udah ada pusat kita masukkan ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat nah ini diselesaikan setelah diselesaikan diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8 X kurang 4 Y tambah 20 sama dengan 4 nah ini jawaban akhirnya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8 X kurang 4 C ditambah 20 dikurang 4 16 sama dengan 0 nah inilah persamaan lingkaran dengan pusat 4,2 dan menyinggung garis 3 X kurang 4 Y ditambah 6 nah ternyata disini ada keliru sedikit ya ini harusnya 4 Y bukan 4 X untuk soal yang ketiga kita akan menentukan jarak terdekat dari sebuah titik pada lingkaran nah untuk menentukan jarak terdekat itu kita harus ngetes terlebih dahulu titik ini terletak dalam lingkaran atau di luar lingkaran nah kita punya tadi persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49 nah kita tentukan aja biar gampang dulu pusat lingkaran kita dari sini terlihat kalau pusatnya 0,0 terus lagi kita tentukan jari-jari R kita ini R kuadrat ini R kuadrat otomatis R kita tuh 7 nah tentukan dulu titik letak titik 6,8 6,8 kita substitusi ke persamaan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49 ini masukkan X nya 636 ditambah 64 sama dengan 49 ini 100 ini 49 ternyata lambannya besar karena dia besar berarti dia terletak di luar lingkaran setelah kita dapatkan letak titiknya pada lingkaran kita akan menentukan jarak antara titik A dengan pusat lingkaran berarti ada titik P pusatnya tadi 0,0 dengan titik A tadi 6,8 sehingga kita tentukan jarak PA sama dengan akar dari rumus jarak X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat masukin akar dari 6 dikurang 0 kuadrat ditambah 8 kurang 0 kuadrat berarti ini akar dari 36 tambah 64 sama dengan akar 100 PA kita 10 nah untuk mencari jarak terdekat antara dari titik A ke lingkaran kita mengurangkan panjang dari titik pusat ke titik A atau PA kita kurangkan dengan jari-jari sehingga jarak terdekat diperoleh sama dengan PA kita kurangkan dengan jari-jari lingkaran PA kita 10 dikurang 7 sehingga diperoleh jarak terdekatnya 3 ini jawabannya B kita lanjut pada soal yang keempat yaitu kedudukan garis Y sama dengan 3 X terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6 X kurang 8 Y sama dengan 0 nah untuk mencari kedudukan garis terhadap lingkaran kita menggunakan rumus diskriminan kalau menyinggung itu saat diskriminannya bernilai sama dengan 0 memotong itu saat diskriminannya besar dari 0 tidak memotong maupun menyinggung saat diskriminan kita kecil dari 0 nah ini harus ada-ada ingat bagaimana kita menentukan diskriminannya sama kayak menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dulu pertama kita harus mensubstitusi garis kepada lingkaran kalau titik tadi titik kepada lingkaran karena persamaan garis yang diketahui y sama dengan 3x maka samaannya akan kita substitusi ke lingkaran hingga diperoleh x kuadat ditambah 3x kuadat kurang 6x dikurang 8x 3x sama dengan 0 x kuadat tambah 9x kuadat kurang 6x dari persamaan ini ada sederhanakan 10x 10x kuadat dikurang 30x sama dengan 0 karena kita tadi ingin menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran kita harus menguji nilai diskriminan kalau ini kita peroleh rumus diskriminan b kuadat kurang 4a ac b kuadat kita min 30 kita kuadatkan dikurang 4x A kita 10 nah disini C kita berapa karena tidak ada konstantannya sehingga nilai C kita 0 nah ternyata apa yang ada ada peroleh 900 dikurang 0 jawaban diskriminan kita 900 kesimpulannya apa kita peroleh diskriminan yang lebih besar dari 0 sehingga jawabannya persamaan garis Y sama dengan 3x tidak memotong eh kalau besar dari 0 tadi apa memotong lingkaran jadi jawabannya yang B untuk soal yang kelima kita akan menentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 4,0 dengan pusatnya yang terletak pada garis 3x kurang Y tambah 1 sama dengan 0 dengan ordinat sama dengan 4 nah disini pusatnya belum diketahui ya adek-adek karena 4,0 ini bukan pusat melainkan titik yang dilalui lingkaran untuk menentukan pusat pusatnya terletak pada sebuah garis dimana ordinatnya 4 ordinat itu nilai apa ordinat itu nilai Y sama dengan 4 kalau adek-adek ketemu nanti absis berarti itu nilai X karena kita peroleh nilai Y nya 4 berarti nilai pusat kita tinggal substitusi titik Y sama dengan 4 ke garis 3X kurang Y tambah 1 sama dengan 0 berarti 3X kurang 4 tambah 1 sama dengan 0 adek-adek peroleh nilai X nya 3X nya sama dengan 1 sehingga titik yang adek-adek peroleh yaitu 1,4 inilah yang jadi titik pusat terus lagi eh gak kelihatan ya apa lagi yang harus kita cari jari karena tadi dia melalui sebuah titik kalau melalui pastilah titik tersebut kita substitusi ke persamaan lingkaran apa persamaan lingkaran kita karena pusatnya tadi A,B otomatis persamaan lingkarannya X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat masukin pusatnya 1,4 berarti X nya langsung aja kita ganti ini X dan ini Y 4 dikurang 1 kuadrat ditambah Y nya 0 dikurang 4 kuadrat sama dengan R kuadrat sehingga ini 39 ditambah 16 sama dengan R kuadrat kita peroleh nilai R kuadratnya ternyata 25 sudah dapat R kuadrat maka kita akan mendapatkan persamaan lingkaran kita X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat adek-adek masukin nilainya tadi X dikurang X nya tidak kita ganti lagi karena kita mau mencari persamaan lingkaran yang kita ganti sekarang pusatnya dengan 1,4 dikurang 1 kuadrat Y dikurang 4 kuadrat sama dengan tadi R kita 25 sehingga ini adek-adek selesaikan sehingga diperoleh nanti setelah kita jabarkan ternyata kita peroleh nilai persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2 X kurang 8 Y kurang 8 sama dengan 0 inilah persamaan lingkaran yang melalui titik 4,5 dimana pusatnya terletak pada garis yang berordinat 4 pada soal nomor 6 kita akan menentukan nilai P agar garis Y kurang 3 X sama dengan 0 menyinggung lingkaran L nah karena disini ada menyinggung berarti sebuah garis menyinggung lingkaran kalau menyinggung tadi syaratnya apa kita menggunakan diskriminan yang sama dengan 0 langkah pertama apa kita substitutikan dulu garis Y kurang 3X sama dengan 0 ini artinya Y kita sama dengan 3X tadi kita punya persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah P sama dengan 0 nah adek-adek masukin X kuadrat ditambah 3 X kuadrat tambah 2X nah 3X dikuadratkan sama dengan 9X kuadrat sehingga kita punya sekarang 10X kuadrat ditambah 2X ditambah P sama dengan 0 inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh karena kita menginginkan diskriminan yang sama dengan 0 maka D sama dengan 0 D itu rumusnya tadi B kuadrat kurang 4 AC yang akan sama dengan 0 adek-adek masukin A kita 10 B kita 2 P ini adalah sebuah konstanta sehingga nilai C sama dengan P masukin 2 kuadrat kurang 4 kali 10 dikali P ini yang sama dengan 0 4 dikurang 40 P sama dengan 0 sehingga kita peroleh 40 P sama dengan 4 maka nilai P kita sama dengan 4 per 40 P akan sama dengan 1 per 10 nah kita perhatikan jadi di option tadi jawabannya yang paling pas yang nilai P yang diperoleh dari persamaan garis yang menyinggung lingkaran adalah 1 per 10 pada soal nomor 7 kita akan mencari titik potong garis yang memotong sebuah lingkaran untuk mencari titik potong sama kayak kita menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dimana kita harus mensubstitusikan persamaan garis pada persamaan lingkaran kita tadi punya persamaan garisnya X dikurang 2Y sama dengan 0 ini kita sederhanakan boleh jadinya X sama dengan 2Y sehingga kita substitusi nilai X sama dengan 2Y ke persamaan lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 20 sama dengan 0 sehingga persamaan lingkaran kita menjadi X kita ganti jadi 2Y ditambah Y kuadrat dikurang 20 sama dengan 0 ini 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 20 nah disini adek-adek peroleh 5Y kuadrat kurang 20 sama dengan 0 sama-sama kita bagi 5 sehingga Y kuadrat kurang 4 sama dengan 0 adek-adek faktorkan biar nanti kita mau mencari titik berarti nilai X koma Y setelah adek-adek faktorkan diperoleh Y kurang 2 dan Y tambah 2 yang sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 2 yang pertama kita coba dulu untuk Y yang sama dengan 2 untuk Y yang sama dengan 2 adek masukkan ke persamaan tadi X sama dengan 2 Y berarti X kita 2 kali 2 X 4 sehingga titik yang kita peroleh yang pertama yaitu 4,2 karena kita memperoleh 2 buah nilai Y maka kita juga akan memperoleh 2 buah nilai X Y yang kedua tadi kita peroleh Y sama dengan min 2 sehingga nanti kita masukkan ke persamaan X sama dengan 2 Y berarti X sama dengan 2 kali min 2 diperoleh X min 4 jadi titik yang kedua yang kita peroleh itu yaitu titik min 4 koma min 2 nah titik yang pertama tadi 4 koma 2 titik yang kedua tadi min 4 koma min 2 kita cek di optionnya ternyata yang pada pasangannya yaitu yang A titik yang 4 koma 2 2 1 2 2